Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Salam sejahtera untuk kita sekalian Shalom Namo Buddhaya Salam Kebajikan Teman-teman semuanya Apa kabar? Udah beberapa hari gak bikin video Karena ada kesibukan dan beberapa pekerjaan Alhamdulillah hari ini kami Membuat lagi video untuk Kami tampilkan kepada seluruh teman-teman Di dunia perdurenan Dan para penggemar pohon durian khususnya Hari ini kami berada di Banjarnegara Tepatnya di desa Barengkok Kecamatan Susukan kayaknya nih kalau gak salah Di salah satu kebun sahabat kami Yang sedang berbuah duriannya Ada beberapa pohon Dan sudah mulai dipetik dari kemarin lah Satu keunikan di Banjarnegara teman-teman Masa panennya berbeda dengan di Banyumas Yang mana di Banyumas sekarang sudah mulai habis Tetapi di Susukan Atau di Banjarnegara sekarang baru mulai Menua duriannya Nah ini adalah kebun yang berada di belakang rumah Pemiliknya teman-teman Nah itu depan sana Rumah pemiliknya Kemudian di sebelah sini adalah Tanaman duriannya Itu ya teman-teman Sedang ada duriannya Ini tanaman usia kurang lebih 5 tahun Dengan Apa namanya Bibit yang ditanam dulu awal sekitar Tinggi 1,5 sampai dengan 2 meteran Dan setelah 5 tahun ini Sudah mulai Membuahkan durian yang bagus Sudah mulai 2 lagi Sudah buah yang kesekian kalinya Ini pohonnya sudah lumayan besar Kurang lebih seukuran paha orang rewasa 5 tahun kurang lebih dan Ini adalah pupuk yang biasa digunakan NBK 1616 Mutiara biru ya Kemudian seperti yang sering saya Jelaskan di video-video sebelumnya Area pohon durian harus Selalu bersih Dan ini hasil dari Perawatan durian yang Tepat Ini pohonnya belum terlalu besar Buahnya sudah bagus Itu Itu Naik teman-teman Turian power Nah inilah teman-teman Nah ini teman-teman buah durian yang sudah mulai tua Ini paling sebulan lagi sudah bisa dipanen ya mas Gak nyampe sebulannya Nah ini kita lagi bersama ownernya Halo mas, pagi Ini dengan mas siapa nih? Mas Cahyo Mas Cahyo, ini desa Barengkok benar ya mas? Kemranggon Oh Kemranggon ya, Kemranggon Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara Ini saya punya teman juga nih mas Pardiman Letak Atik Barangkali nonton desa Susukan juga nih bersama mas Cahyo Dari desa Kemranggon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara Nah mas Cahyo nih durian kita nih udah umur berapa tahun ya mas? Ini udah sekitar lima tahunan Lima tahun ya? Karena ini kan yang lawat ayah saya Oh ayahnya jenengal Gitu ya Tapi ini udah buah yang keberapa kalinya mas? Ini yang baru Biasanya buah semua kembang, 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 kembang Ini baru ini yang Yang jadi Oh berarti kalau kita hitung mulai dari mulai dia berbunga Udah berapa kali bunga mas? Tiga tahunan Tiga tahun yang lalu Oh berarti Bunga rontok Bunga rontok Ini yang jadi berhasil Oh iya iya Tiga kali Tiga kali ya Nah ini ada abang kita Bang siapa namanya abang? Toro Bang Toro Dari Kemranggon juga Luar biasa Ini kakaknya mas Cahyo Mas kalau boleh tahu nih dulu awal tanam Waktu pohonnya ukuran berapa mas? Segini mas? Segini ya? Semeteran ya? Ini asli durian baur yang Banyak beredar di daerah Banyumasan teman-teman ya Ini mas Cahyo Kalau boleh share sedikit nih tentang Apa-apa saja pupuknya buat teman-teman yang Pengen tanam durian nih mas? Perawatannya bagaimana mas? Pupuknya sederhana Sederhana ya? Cuman pupuk kandang Pupuk kandang? Pupuk NPK NPK biru ya? Yang 16-16 Kemudian kalau untuk Waktu pupuknya itu berapa? Bulan sekalikah? Atau gimana gitu? Ya sebenarnya Penyiraman sebelumnya sih Penyiraman Penyiraman harus Ya kalau musim ini kan Nggak perlu lagi Kalau musim hujan udah nggak terlalu ya? Harus disiram Kalau musim kemarau Mesti siram terus Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Setiap hari Pupuk kandangnya? Ya pupuk kandang sama pupuk NPK Wah sebenarnya kalau Lebih dari itu mungkin akan Lebih bagus lagi ya Ya cuman biasa lah Kalau di desa gitu kan Memang ala kadarnya mas ya? Iya mas Luar biasa Ini kalau untuk sekarang ini mas Di petani Para pos-pos tengkulak itu Ngambil Per butirkah Atau per kilo sekarang mas? Per kilo Per kilo ya? Tarik berapa sekarang mas? Sekarang 55 55 dari petani Wah luar biasa Teman-teman itu harga yang Sekarang saya kira Lumayan Anjlok ya Kalau kemarin kan sempat Sampai 75 100 ya Tergantung duriannya ya Cuman kemarin Si Babeh kan bawa dari sini juga Bagus mas Bagus Orang dalamnya Apalagi kemarin matang pohon ya? Kemarin matang pohon itu Teman-teman yang saya ngambil Dan di sini matang pohon bagus juga Nah untuk harganya variatif ya teman-teman Kalau masih di petani Itu harganya di kisaran 55 sampai dengan 75 ribu Tapi kalau sudah di kota Ya sudah beda lagi Harga bisa sampai 100 150 gitu ya Karena kan Butuh mobilisasi juga Tipot Mas Cahyo nih Barangkali Kenapa kita musti tanam durian gitu mas Pesan-pesannya Yang jelas Ada apa ya Buat kedepannya itu Ada tabungan ya Bisa buat investasi juga Iya Penghasilan tahunan lah Penghasilan tahunan ya Jadi kalau sudah mulai begini rutin ya mas Buahnya ya Ya insya Allah Bisangan rutin lah Ya Karena kan Kalau sudah begini Kedepan mungkin akan lebih maksimal lagi perawatannya ya Jadi kan semangat lagi Bisa ditambahin Lebih semangat lagi betul Jadi musim ini sudah mulai jual mas Alhamdulillah baru musim ini Baru musim ini jual Sudah jual Kemarin Kemarin belum Rusak terus ya Waduh Luar biasa Jadi udah mulai Hitung-hitung rupiah Udah mulai dapat berapa nih mas Ya Alhamdulillah Bisa buat beli berasa Luar biasa Ini Di area belakang rumah yang Ada luas berapa Berapa luas nih mas tanahnya mas Kurang tau mas Tapi gak terlalu lebar ya Ya ini segini Tanah Ini Diisi 20an 20 pohon Ini hanya di pekarangan rumah Hanya di pekarangan rumah Kemudian kalau untuk jarak tanamnya Ini paling seter berapa nih 5 meter 4 setengah 5 kali 4 setengah ya Dan itu sudah Cukup bagus Jadi teman-teman semuanya Tidak perlu Nunggu tanahnya Lebar dulu Kalau memang ada di area sekitar Yang Kita bisa manfaatin gitu Waduh Terima kasih banyak nih Bincang-bincangnya Mas Cahyo Luar biasa Semoga sukses terus Dan Tambah luas ke pohon duriannya Gitu Oke Buat teman-teman semuanya Yang mau bertanam durian Silahkan Bisa langsung Hubungin kami Di Komor HP Yang sudah kami cantumkan Untuk Konsultasi Tentang pohon-pohon durian Silahkan bisa capri langsung Terima kasih banyak Sudah menonton Mohon maaf apabila ada salah kata Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perdurenan Duniawi Mantap Istimewir Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya